Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya Agus Ciketraya. Penataan Kawasan Strategis Parwisata Nasional KSPN, Ubud, Tegalalang, Payangan atau ULAPAN diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat Gianyar. Penataan KSPN ULAPAN yang dianggarkan Rp34 triliun mesti didukung oleh masyarakat. Ketua DPRD Gianyar Wayan Tagel Winarte mengatakan untuk pemulihan pariwisata DPRD Gianyar tentu mendukung semua pengembangan KSPN ULAPAN. Namun KSPN ULAPAN diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Gianyar. Selain itu, pembangunan pariwisata perlu asas pemerataan, tidak boleh hanya terfokus di tiga kecamatan, baik Kecamatan Ubud, Tegalalang, dan Kecamatan Payangan. Menurutnya, masih ada empat kecamatan yang sama-sama berpotensi untuk pengembangan pariwisata. Wayan Tagel Winarte meyakinkan, penataan pariwisata ULAPAN akan berdampak positif pada pariwisata Gianyar sebagai satu kesatuan. Untuk itu, penataan KSPN ULAPAN mesti didukung oleh seluruh masyarakat Gianyar. Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Daerah dan Litbang Gianyar, Gede Widarma Suharte menyebutkan, dana proyek penataan kawasan strategis pariwisata nasional Ubud, Tegalalang, dan Payangan bersumber dari APBN. Tidak tanggung-tanggung, total nilainya tercapai Rp34,6 triliun. WIRNAYO BALI POS Berita terkini bersama Minyak Apun Genepati, Usada Bali Tambu, Waras Herbal. Apunkan Minyak Genepati, Solusi Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV at News Bali TV. Tetaplah bersama Bali TV. Salam Indonesia.